Aku, seorang gadis desa yang hidup sederhana jauh dari kata kemewahan. Ya, karena tak lain aku lahir di keluarga yang sederhana dan banyak kekurangan. Namun meskipun begitu, aku tetap bersyukur diberikan orang tua yang sangat sayang sama anaknya, meskipun mereka tidak mempunyai banyak materi. Tidak kurang sebenarnya usaha yang telah orang tuaku lakukan. Bertahun-tahun cukup banyak yang telah diusahakan. Mulanya mereka bekerja di sawah orang di kampung selama beberapa bulan, dan sampai akhirnya diberi amanah untuk merawat kebun di gunung. Entah kenapa tekad ayahku begitu bulat akan bisa berhasil di sini. Sebagai seorang anak, tiada lagi yang bisa kulakukan selain manut-nunut kemanapun orang tua pergi. Hari demi hari kita lalui di sini, tariknya waktu siang dan dingin yang hampir mengigil setiap malam. Selama tinggal di gunung, kami hanya beberapa kali pulang kampung. Itu pun hanya untuk belanja kebutuhan, setelahnya terus tinggal di gubuk sampai saat ini. Kehidupan kami bisa dibilang sangat minim. Merintis kebun membutuhkan waktu yang sangat tidak sebentar. Beberapa tahun baru ada hasilnya. Itu pun masih bikinin kebun orang, bukan milik sendiri. Setelah selesai bikinin kebun orang, barulah bisa menggarap punya sendiri yang tak lain hutan belukar. Pemberian sang pemilik kebun atas tenaga kami membuatkannya kebun. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami hanya mengandalkan hasil tanaman cabai dan menjual sayur. Dengan pendapatan bersih sekitar 300 ribu per bulan. Sepertinya tak masuk akal, tetapi dengan uang segitu, Alhamdulillah Allah ta'ala cukupkan. Meski harus sengirit mungkin, belanja hanya cukup untuk membeli beras dan bawang. Minyak seliter aja itu bisa untuk satu bulan. Dan selama itu, tidak banyak nutrisi yang bisa masuk. Selain hanya sayuran dan ikan asin, itu pun kebanyakan hanya dibakar dan direbus saja. Sementara itu, di kampung kita hanya menjadi bahan omongan dan bahan cipiran. Tak sering juga kita sering dijelek-jelekan. Dengan keadaan kita yang tidak punya apa-apa ini, nyesek banget jika teringat akan hal itu. Hidup ibarat sangat keras, berat, dan kadang tidak semangat. Untuk makan saja, kami sangat susah. Saat itu, aku berada di titik terendah, baik dari segi mental, kepercayaan diri, ekonomi, maupun lainnya. Hanya satu-satunya iman di dada yang membuat aku terus teger untuk melangkah. Sebuah kalimat yang sangat kami percaya tertanam kuat dalam dada. Bahwasannya, sakitnya, susahnya, sedih, dan sesaranya seorang muslim adalah penghapus dosa-dosa. Aku selalu berharap dosaku benar-benar bisa berkurang dengan sebab itu. Bahkan aku pun menutup seluruh akses FB demi menjaga hati sebab tak jarang syaitan tiba-tiba mengibas-ibaskan api saat melihat postingan teman-temanku yang kini hidupnya terlihat sangat enak. Punya rumah bagus, kendaraan, hidup berkecumpupan. Selain nahan banget, jangan sampai jemariku menuliskan sebuah keluhan pun di sana, karena di album kenangan hampir tidak ada aktivitas selama beberapa tahun. Suatu hari, hub penokya jadulku berbunyi dan terlihat nama saudara ibuku yang kusebut Pak Lek tertampang di layarnya. Hatiku bergemuruh, ada apa gerangan Pak Lek menelpon. Pasti kakak dan nenek sangat khawatir sebab sudah hampir enam bulan kami tidak pulang kampung. Kuangkat dengan perlahan dan terdengarlah suara lelaki yang sudah setengah bayi itu di ujung sana. Mbak, mbak, mbak sekarang ada di perbatasan, tadi mau ke sana tapi jalannya hancur banget ternyata. Mbak jatuh berkali-kali dan akhirnya putar balik. Sekarang montor mbak dititipkan di rumah warga, bisa gak bapak jemput mbak? Tanya beliau seraya menyebut nama bapak. Hatiku langsung berdebar tak aruan. Guys, memanglah selama hampir setahun beliau belum pernah kesini. Ini baru pertama kali, tapi sampai saat ini pun kami masih belum dimampukan untuk menyambutnya. Halo, mbak? Suara mbak menyadarkan lamunanku. Aku sempat tergagap sebentar. Eh, iya mbak, nanti ku coba tanya bapak bisa jemput gak? Jawabku sambil mengakhiri panggilan. Tak beberapa lama tanpa menunggu bapak pulang dari kebun, aku mengirim pesan pada mbak bahwa motor bapak bermasalah. Bukan tanpa alasan guys, melainkan motor kami sendiri sudah lama tidak ada bensinnya. Sedangkan tak ada uang sedikit pun yang kami pegang, melainkan hanya 20 ribu yang kusimpan di dalam bantal sampai lepet sebagai pertahanan terakhir. Jika sudah tidak mampu bertahan, akan kugunakan untuk membeli bensin bakal kembali pulang ke kampung. Sementara untuk hutang bensin kami tidak berani, sebab semua orang di sini juga sama naasnya waktu paca klik ini. Belum lagi nanti jika mengantar mbak kembali, tak mungkin meminta beliau mengisi bensin, padahal butuh setidaknya 4 liter bensin untuk bolak-balik. Belum lagi mau dibawakan oleh-oleh apa nanti? Masa iya kembali dengan tangan kosong? Belum lagi mikirin bagaimana makannya selama di sini. Stok makanan kami hanya cukup untuk sekeluarga saja, belum siap menerima tambahan seseorang meski hanya sehari. Belum lagi kalau nanti mau tidur di mana. Sementara kami pun hanya tidur pada satu-satunya ruangan yang juga kami pakai untuk sholat. Terus lagi, bagaimana perasaan beliau jika mendapati segala benda di kubuk ini? Bahkan semuanya sudah usang, piring yang bolong, berkakas tidak utuh, dan lainnya. Dan lebih dari itu adalah jika melihat nasib anak dan cucunya itu, apakah tidak akan nelangsa? Lalu gimana lagi akan kukus memenuhkan harga diri orangtuaku? Aku takut beliau berpikir yang tidak-tidak. Sementara aku sendiri sangat paham kalau orangtuaku ini telah berusaha. Biarlah yang mereka tahu kami hidup penuh kecukupan, sebab memang hanya canda, tawa, dan bahagia yang kami tunjukkan. Tentang kesulitan, tentang bagaimana kami keseharian, tak sedikit pun mereka tahu. Sebab memang sudah menjadi prinsip kami, memutuskan ke sini berarti siap dengan segala resikonya. Siap tak lagi membebani orang tua meski hanya pikirannya. Seketika mata ini memanas mengingat itu semua. Rasa rindu yang semula berperang telah kalah oleh keadaan. Tidak, aku tidak sekuat itu. Aku menangis di pojokan sampai senja. Tak tinggal diam, bapakku pun sudah berkali-kali mencari sampingan lain. Godratullah. Entah karena masih belum nasib, entah memang belum rezeki. Beberapa kali merawat bunga selalu disertai kegagalan. Sementara saat itu Ramadan telah pula menjelang. Sebagai tanda sebentar lagi lebaran. Yang itu artinya harus kami pulang kampung. Dan kami pun bingung harus bagaimana. Bagaimana kalau kita bikin kolang kaling saja. Ucap ayah, emang bisa. Kita kan belum pernah, jawab ibu. Bisa insya Allah. Yaudah aku siap. Nantikan cerita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Pasti langsung aku subscribe balik.